Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Hari ini kita akan belajar Tema 2, Subtema 2 Pembelajaran 4, 5, dan 6 Manfaat Hewan Bagi Kehidupan Manusia Tujuan pembelajaran kita hari ini Bahasa Indonesia Siswa dapat menemukan pesan dari fabel Yang kedua, siswa dapat membuat kalimatannya dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa Matematikanya, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sifat pertukaran komutatif pada pemperkalian Anak-anak, cerita tentang hewan disebut fabel Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan untuk kebaikan Fabel juga memiliki alur dan latar seperti dongeng lainnya Fabel juga berisi pesan atau amanat Amanat yang sudah kamu temukan dapat kamu ceritakan kepada orang lain Saat menceritakan amanat fabel Sebaiknya kamu juga menceritakan isi fabel secara runtut Gunakan bahasa yang mudah dipahami Agar orang lain mengerti isi ceritamu Kita dapat menemukan amanat dongeng menggunakan kalimat tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa Pernahkah kalian membuat kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya Kata tanya mempunyai jumlah jenis beserta fungsinya Dan contohnya yaitu Pertama, apa Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu Baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasa Contoh Apa makanan yang sedang kau santap, Ali? Jawabannya Aku sedang menyantap lemper, Budi Yang kedua, kata tanya siapa Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait dalam suatu peristiwa atau kejadian Ada pun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut Contoh Siapa yang bertamu ke rumahmu kemarin malam? Jawabannya Itu kerabatku Sani namanya Yang ketiga, kata tanya kapan Kata tanya kapan yang berfungsi untuk menanyakan peristiwa terjadinya suatu keadaan Jawaban di atas Kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian Contohnya, kapan ulangan online dimulai? Jawabannya Ulangan online dimulai hari Sabtu pukul 9 pagi Yang keempat, kata tanya di mana Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat, suatu peristiwa berlangsung, atau lokasi yang akan dituju, atau tempat yang sedang digunakan Contohnya, di manakah kau membeli buku itu? Jawabannya adalah, aku membelinya di toko buku seberang sekolah Lima, kata tanya mengapa Kata tanya mengapa berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa yang terjadi Contohnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Jawabannya, aku tidak masuk karena harus menemani adikku yang sakit di rumah sakit Yang keenam, kata tanya bagaimana Kata tanya bagaimana berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung Serta untuk menanyakan keadaan atau penjelasan suatu hal Contohnya, bagaimana caramu mendapatkan nilai seratus? Jawabannya, cara saya mendapatkan nilai seratus dengan belajar yang rajin Kata tanya berapa berfungsi sebagai penanya banyak, jumlah, atau satuan Ada pun jawaban dari kata tanya ini adalah Banyak, jumlah, atau satuan yang hendak ditanya Contoh, berapa tinggi badanmu saat ini? Jawabannya, tinggi badanku saat ini 120 cm Ingatlah kembali sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian Sifat pertukaran pada perkalian dapat dituliskan sebagai berikut A kali B sama dengan B dikali A Sifat tersebut menyatakan bahwa hasil perkalian dua bilangan akan sama Walaupun posisi kedua bilangan tersebut ditukar Banyak permasalahan sifat pertukaran komutatif pada perkalian dalam kehidupan sehari-hari Bacalah soal cerita dengan cermat Kamu dapat membuat soal cerita tentang sifat pertukaran pada perkalian Mula-mula, tentukan kalimat matematika yang berisi perkalian Selanjutnya, buatlah saat cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian Cobalah mengerjakan soal buatanmu tersebut Setelah itu, kamu menyelesaikan soal cerita buatanmu sendiri Cobalah untuk membuat soal cerita lainnya Perhatikan soal cerita berikut Di sebuah peternakan terdapat 9 kandang sapi Jika setiap kandang berisi 11 ekor sapi Berapa jumlah seluruh sapi? Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti di atas? Jawabannya adalah 9 dikali 11 Sama dengan 11 dikali 9 Hasilnya 99 Anak-anak, sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini Jangan lupa kerjakan tugas buku tematik MRT kalian Untuk hari Senin, pembelajaran 4 Halaman 121-123 Hari Selasa, pembelajaran 5 Halaman 123-126 Hari Rabu, pembelajaran 6 Halaman 126-128 Jaga kesehatan, tetap semangat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh